Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalat wassalam ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in Ama bakduh Sahabat-sahabatku Jumpa lagi di channel Pandawa TV Yang mengumpas tuntas Seputar pertanian Dan semoga sahabat-sahabatku Kali ini selalu dimudahkan Dalam mencari rezeki Yang tentunya rezeki yang halal Dan juga semoga Diberi kelancaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baiklah Langsung saja Di sini saya akan melakukan Pemetikan Timun Yang ke-13 kalinya Selama Pemetikan ini Sudah mendapatkan Sebelas kintal setengah Di petikan yang ke-12 Dan ini nanti mudah-mudahan Tidak mati satu kintal Dan perlu diketahui Untuk Pemetikan ini Saya lakukan Tiap hari Sehingga Muka Sahabat-sahabatku Tidak bosan Untuk Menonton video Video saya Yang saya upload Tiap hari Yaitu Tentang Pertimunan Seperti ini Sudah melakukan Pemetikan Dan Yang seperti ini Ada kendala Dimakan ulat Karena memang Dalam Selama Pembuahan ini Belum saya lakukan Penyeprayan Karena memang Waktunya Kita rencanakan Sore dan sore Ternyata Tidak sempat Nah seperti ini 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 Kena sortir Seperti ini Tidak laku kawan Alhamdulillah Tetap Produktif Meskipun Jatuh Tidak muat Sudah Kita lakukan Pemetikan Yang ke 13 Ini Seperti ini Nampak Luar biasa Ini saya Petik Yang Tiga Yang ini Saya lakukan Petikan Kemudian Di sampingnya Ini kan Masih penuh Semua Ini Masya Allah Luar Luar biasa Suhanallah Ini yang Rekan Harga Mahal Wah Tapi Sudah Berapapun Tetap Kita syukuri Buah-buahnya Sangat Lepas Sekali Timun Semi F1 Ini Jadi Paran Saya Kalau Tanam Limun Itu Dibuat Perlubang Satu Saja Ini Kalau Yang Dibuat Dua Akan Kurang Maksimal Dalam Pembuahan Seperti Ini Ini Hanya Satu Sehingga Buahnya Bisa Maksimal Dan Kita Buat Jarak Tanam 40 45 Memang Untuk Lubangan Tidak Saya Ukur Langsung Ya Kira-kira Sendiri Masih Ada Saja Di Sepawana Ini Luar Biasa Kawan Nanti Ini Semoga Saja Kawan-kawan Terinspirasi Buah Cepat Perawatannya Mudah Biaya Ekonomis Dalam Perawatan Atau Penanaman Timun Alhamdulillah Alhamdulillah Buah Ini Bisa Batang Ini Saja Masih Mendapatkan Banyak Sekali Lepas Sekali Kawan Bisa Dilihat Alhamdulillah Buahnya Luar biasa Gemberan Doli Selain Dapet Amuah Ketikan Ketika Belas Masih Seperti Ini Atas Masih Penuh Kemudian Disampingnya Kita Lihat Ini Masih Besok Besok Masih Banyak Sekali Kawan Meskipun Harga Saat Ini Lagi Terjun Bebas Tinggal 3000 Kawan Disini 1 Kilo Eh Maaf Tinggal 2500 Turun Lagi Namun Tidak Masalah Yang Mending Kita Sukses Dalam Penanaman Masalah Harga Itu Memang Rezeki Kita Tetap Semangat Memang Sebagai Petani Harus Tetap Semangat Meskipun Di Harga Yang Saat Ini Lagi Turun Bakal 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 Buahnya Masih Sampai Ujung Karena Mudah Mudah Saja Turun Hujan Biar Ini Tetap Seger Tetap Segar Dan Buahnya Ini Jadi Karena Memang Untuk Dalam Penanaman Saya Jarang Sekali Melakukan Penyiraman Jadi Saya Desel Itu Itu pun Harus Bayar Karena Tidak Milik Saya Sendiri Dan Untuk Ini Yang Penataannya Kurang Kita Cari Di Bawa Apa Ada Tidak Ketika Penataannya Kurang Buahnya Sendiri Kurang Maksimal Meskipun Tetap Ada Dan Pencarian Buahnya Pun Sangat Sulit Karena Tertutup Daun Apa Ada Ini Buahnya Pun Akan Menjadi Putih Tidak Bisa Hijau Karena Ini Agak Kebesaran Kemudian Ini Masih Laku Demikian Mudah Mudahan Apa Yang Saya Sampaikan Menjadikan Inspirasi Bagi Sahabat-sahabat Petani Khususnya Petani Pemula Jangan Lupa Like And Subscribe Channel Pandawa TV Agar Saya Lebih Semangat Dalam Membuat Konten Seputar Pertanian Dan Saya Akhiri Dinas Surat Al-Mustakim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tengah Tengah tin Sampai Peti Tengah Kiz Se Sampai E Tat